Itu bapak yang naik sepeda, itu sampai ke perbatasan berdiri itu gimana itu pak? Iya, saya goes, jadi saya sekali goes misalkan di hari minggu bisa 2-3 jam. Dari rumah ke perbatasan? Gila guys, dari Kamboja saya lihat vlognya itu nyebrang ke Vietnam guys. Tapi gak nyebrang, karena memang goes itu dia gak bawa paspor. Gitu kalau bawa paspor mungkin dia nyebrang tuh naik sepeda. Gak, sekarang jangan susah kalau mau ke Vietnam, banyak peraturan gak bisa gampang seperti dulu. Kalau dulu kan cuma ini saja gampang. Intro Oke guys, kembali lagi di vlognya SEPU Travelling. Kali ini vlog saya berbeda nih guys. Saya ketemu youtuber yang lagi liburan di Sianopil. Ya perkenalkan youtuber dari Phnom Penh ini. Dia juga asli orang Indonesia. Kita tanya langsung ke orang. Siap. Ya, salam kejumpa. Ya, saya Oktav dari Indonesia. Saya dari Phnom Penh. Jadi saya kenal Kang ASEP ini di Youtube. Ya, sama-sama punya channel. Nah, channel saya, nama saya dulu, nama saya Oktav. Dan saya punya channel Insight Oktav. Nah guys, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Ya. Channelnya. Insight Oktav. Iya. Nah, bedanya. Kalau saya, aku punya di Phnom Penh. Nah. Di kota Kamboja. Kalau Kang ASEP, lebih banyak di Sianopil. Nah, buat kalian. Yang Phnom Penh sama Sianopil itu beda ya guys. Jadi kalau Sianopil itu provinsi. Jadi kalau Phnom Penh itu ibu kotanya. Jadi kalau kalian mau lihat di Sianopil itu, lihat channel saya. Kalau mau lihat Phnom Penh itu ibu kota, silahkan berkunjung ke channel. Jaraknya sekitar 4 jam. Kalau dari Phnom Penh ke Sianopil. Tengah siap ya. Sudah berapa lama tinggal di sini? Ya, saya sudah 12 tahun ya. 12 tahun? Ya, kemudian kerja, ada penugasan dari Kalbe Pharma. Oh, jadi begini kalau. Ini, Oktab ini kerja di Kalbe Pharma. Awalnya dia di Indonesia, terus dikirim ke sini ya. Tahun 2009, saya ingin. Waduh, luar biasa, Oktab ini sudah menjabat banyak duit di perusahaan guys ya. Sekarang nge-youtube juga guys. Bayangin tuh. Ya, betul. Gara-gara pandemi COVID. Oh, jadi banyak waktu luang. Banyak waktu luang juga Pak ya. Banyak waktu luang, sehingga gak berani traveling, gak berani kemana-mana jauh-jauh. Jadi lebih banyak, akhirnya saya belajar video, ngedit video. Tapi sudah berapa lama bikin YouTube itu? Ya, saya dulu punya channel tapi cuma buat nonton aja. Isang gitu? Isang nonton. Cuma ya, istilahnya kayak koleksi video-video yang gak penting lah biasanya gitu. Tapi sekarang fokus. Saya, semenjak tahun lalu, akhir tahun, saya mulai belajar ngedit video. Terus nge-lihat orang-orang yang udah nge-youtube, waduh kayaknya menarik ya. Gitu loh. Terus kayak banyak juga youtuber-youtuber Indonesia ya di luar negeri. Betul. Ya di Arab, di Korea, di Rusia, di Amerika. Mereka ngomongnya bahasa Indonesia terus memperkenalkan negaranya, negara tempat mereka tinggal atau mereka kerja ke orang Indonesia. Ya, betul. Nah guys, jadi kita ini semua dari Indonesia, terutama saya. Saya tinggal di provinsi dan Pak Oktav ini tinggalnya di Penompen, yaitu ibu kotanya, Kamboja. Jadi buat kalian, biar tahu Kamboja itu seperti apa, bisa lihat channel kita berdua. Ya, memang Kak Ngasip lebih fokus ke food ya, makanan. Kalau saya lebih banyak ke bisnis dan juga karena saya suka sepedaan, jadi di weekend saya selalu mengunjungi tempat-tempat di sekitar Penompen yang menurut saya menarik dan bisa diceritakan ke teman-teman yang ada di Indonesia. Karena banyak yang enggak tahu, Pak Oktav ini negara kayak apa. Ya, banyak negara terbawa-bawa negatif apa gimana gitu ya. Jadi kalian masih terbelakang, negara mistik, padahal udah banyak pertanian. Yang tertanam di mindset kita itu pasti rata-rata Kamboja seperti itu. Terus untuk ke depannya nih, tujuan ke YouTube ke depannya ini kan, maaf ya, kenapa saya update terus tentang YouTube Bapak ini kan soal bisnis nih. Itu soal bisnis nih buat milenial sekarang di channel Bapak itu gimana tuh penerangannya? Awal saya kan liat, memang liat channel Bapak itu, wah ini bisnis nih, makanya saya tertarik gitu. Betul, karena memang saya sudah 12 tahun di Kalbe, di Indonesia di International Business ya, jadi mengelola bisnisnya Kalbe di Kamboja ini, memang tidak sama dengan kita mengelola bisnis di Indonesia. Nah, sementara kan teman-teman di Indonesia kan yang tinggal di Indonesia kan mungkin sudah pengalaman di Indonesia. Coba deh, sekali-sekali melihat Kamboja sebagai tempat peluang bisnis baru. Nah guys, jadi buat kalian, jangan ragu-ragu kalian bisa lihat channelnya Pak Oktab, jadi biar kita tahu negara luar itu seperti apa, bisnisnya seperti apa, usahanya seperti apa. Ya, karena ada peluang banyak sih, mau berbisnis, mau usaha, mau bekerja, mungkin mau tinggal. Tinggal, tinggal ke Kamboja. Kak Angasih, sudah berapa lama lagi? Saya hampir 3 tahun setengah. 3 tahun tuh, bayangkan. Jadi mungkin yang rekan-rekan yang milenial ya, di Indonesia ya. Ya, betul, betul Pak. Jangan hanya berbikir, oh udah lah, saya sudah selesai sekolah, tamat kuliah, hanya dikerja di Indonesia atau berbisnis, tidak, banyak peluang. Kita orang Indonesia bisa melalang buana ke Kamboja, bisa merintis usaha, bekerja di sini, juga banyak kesempatan. Nah, betul kan? Jadi buat kalian jangan takut, di luar negeri itu mau dimanapun, kita pasti ketemu warga negara Indonesia. Jadi, kalian banyak bertanya ke yang sudah lama di sini atau yang lebih tahu di sini, kalian boleh tanya-tanya. Yang mau ke Kamboja, jadi jangan takut kalian bisa lihat channel kami berdua, antara Seputu Kering dan Pak Orkab ini ya. Nanti saya... Buat referensi ya. Ya, buat referensi kalian yang... Kita nggak tahu, siapa tahu masa depan, ke depan ada kesempatan, ya bisa berangkat ke luar negeri, ambil, segera. Nah, begitu. Jangan ragu-ragu. Ini referensi dari Pak Orkab buat kalian ya. Tapi untuk misalkan ya, kayak saya nih, pengen tinggal selamanya di sini, itu gimana, Pak? Ya, intinya satu, kita harus ada referensi, dan juga harus punya mungkin skill ya, apa yang kerjaan, apa yang kita akan fokus. Ya, misalkan di sini juga banyak peluang ya. Misalkan saya di perusahaan farmasi, di bidang farmasi, di bidang obat, ke dokteran, banyak juga peluang. Terus juga banyak produk-produk mungkin di Indonesia tuh, karena gini, Kamboja ini memang sangat mengandalkan impor. Produk-produk itu semua di impor. Farmasi. Ada dari Cina, ya semua produk, ada yang consumer goods, produk-produk sehari-hari yang kita beli di toko itu juga banyak. Bahkan sekarang produk-produk Indonesia juga banyak di sini. Ya, ya. Ya, ya sudah tahu ya, kayak Indomie, Indomie, apa ya, brand-brand terkenal kalau kami di obat ini, obatnya obat prokol, promak, woods juga di sini, extrajos juga di sini. Tuh, guys. Ya, sambal-sambal aja udah ada ya. Nah, bahkan sebenarnya masih banyak lagi peluang yang bisa di ini, apa, dibawa dari Indonesia ke sini. Betul, betul, guys. Jadi, nggak perlu khawatir, dari mulai makanan, farmasi, semua ada di sini. Semua kita akan buka kumpas tutas masalah Kampoja sini, guys. Terus, sekarang ini keadaan pandemi di Timbukota sendiri bagaimana, Pak? Keadaannya? Ya, sementara memang pandemi COVID ini, pemerintah Kampoja itu serius untuk menangani dan memerangi pandemi COVID. Jadi, sekarang itu program vaksinasinya itu sangat gencar. Jadi, sudah sekitar 80% dari total penduduk Kampoja sudah dipaksin. Nah, ini... Oh, guys. Jadi, lebih aman. Jadi, dan kasus juga per hari cuma rata-rata. Sekarang sudah 200 kasus, 300 kasus, sudah turun, ya. Oh, Pak, itu masalah vaksin, mitos, ngani mitos, ya. Maksudnya ada di atas umur sekian itu tidak boleh vaksin, terus umur di bawah sekian itu tidak boleh vaksin, itu gimana tanggal itu? Tak, tak, sekarang pemerintah Kampoja sudah mulai memvaksinasi anak-anak. Mulai dari umur 6 tahun ke atas. Oh, 6 tahun ke atas. Harus vaksin 2. Dan kalau nggak punya kartu vaksin, kalau nggak sudah dipaksin 2 kali, tidak boleh masuk ke sekolah. Tidak boleh. Dan bahkan sekarang kalau dengan kartu vaksin kan, kalau mau ke mall, mau ke tempat-tempat umum, mau ke kantor-kantor pemerintah, itu harus tunjukin kartu vaksin. Nah, guys. Mau traveling juga. Yang rumor itu tidak boleh vaksin di antara umur 6 tahun itu, itu salah besar. Kita langsung ngobrol sama Pak Woktab. Ini ahli di... Kalau di parma itu di parmasi. Jadi, nggak usah takut. Kita vaksin, kita menjaga kesehatan kita juga, ya. Betul, betul, betul. Ya, minimal kalaupun kita terkena COVID, tidak sampai parah. Nah, betul. Bisa antibody kita kuat, bisa sembuh dengan cepat. Terus, kan masalah... apa? Vaksin sudah hampir selesai nih, Pak ya. Terus, Ibu Kota sekarang ini gimana? Apa sudah total PPKM-nya? Apa masih ada tutup buka kayak di negara lain? Ya, sementara memang pemerintah yang saya ketahui memang selama bulan Oktober ini masih membatasi kegiatan belum balik seperti normal pada saat sebelum pandemi tersebut dulu, ya. Tapi, aktivitas bisnis, aktivitas sehari-hari sudah mulai. Cuma memang setiap orang wajib memakai masker. Wajib memakai masker, ya. dan tidak ada pembatasan yang cukup strik banget seperti beberapa bulan yang lalu. Nah, lockdown itu nggak ada lagi sekarang. Jadi, hanya memang sekarang kita tuh udah mulai bertahap masuk ke era new normal. New normal itu artinya ya, kita mau balik ke normal harus, hidup harus terus berlangsung. Oktober ini semua akan dipaksa untuk, nggak dipaksa, harus diwajibkan tiga kali. Nah, jadi seluruh masyarakat yang ada di Kamboja ini semua harus tiga kali. Jadi, buat antibodinya lebih kuat juga. Kalau di Indonesia kan masih tahap tenaga kesehatan. Dokter perawat baru yang tiga kali. Sementara masyarakat masih dua kali dulu. Dua kali dulu. Tapi, untuk vaksin kedepannya itu sama apa nggak? Waktu kemarin ketiga itu. Yang ketiga beda, saya. Kedua vaksin pertama kan sylovax dari Cina. Kedua yang ketiga AstraZeneca. AstraZeneca. Jadi, beda dua obat ya ya. Sebenarnya dua vaksin ya. Jadi, itu sebenarnya kalau untuk vaksin sendiri, ya intinya kenapa sih di provinsi kayak di sini, di tempat saya ini, lebih lamban daripada di Bukota? Ya, masalah ini, masalah supply-nya. Karena kan vaksin ini harus disimpan di dalam pendingin. All storage-nya kan terbatas. Dan nanti semuanya itu kan produksi dari Cina, dari negara-negara lain, kirim ke Kamboja itu kan bertahap. Jadi, diprioritaskan yang dipenompen dulu. Karena memang kasus dipenompen paling parah kan. Oh, paling parah. Jadi, setelah semua divaksin, baru akan di roll out ke semua profit. Oh, iya, iya. Itu guys. Jadi, seperti itu. Saya tanya-tanya itu biar tahu. Jadi, kalian biar tahu kesehatan atau ibu kota tentang ke Kamboja, lihat aja channelnya Pak Oktav ini ya. inside Oktav. Inside Oktav. Nanti saya tulis di deskripsi link-nya ya. Ya, pokoknya ikutin terus. Jangan lupa. Kita berdua ini berkolaborasi. Bagaimana caranya kita akan kasih agar memperkenalkan Kamboja ini. Betul Pak, betul. Jadi, iya, biar mereka penonton kita itu biar tahu, oh, Kamboja itu beberapa bagian, beberapa profit sih. Jadi, kalian tahu semua guys. Jadi, jangan hanya fokus ke satu channel Kamboja itu mana-mana. Kalian bisa lihat di antara kita. Meskipun kita juga memang bukan youtuber besar ya. Betul. Kita belajar. Tapi, kita punya niat baik. Betul. Kita punya niat baik untuk share. Betul, betul. Barangkali bermanfaat. Barangkali bermanfaat, ya kan. Betul. Barangkali positifnya aja. Kita ambil positifnya aja katanya ya. Ya, ya, ya. Liburan di sini berapa lama ini? Ya, ya. Saya tipe liburan ini lagi berjumben sekitar 4 hari. Ya, nanti. Karena memang Sianofil ini benar-benar kota pariwisata ya. Kota pelabuhan, kota pariwisata, banyak pantai-pantai yang menarik. Saya pun lagi bikin konten. Nah, guys, nanti lihat kontennya. Tentang pantai-pantai ini. Pantai yang ada di Sianofil. Mungkin di video saya sudah. Mungkin di video saya sudah. Nanti saya coba. Ya, coba biar penasaran. Ya, subscribe saya. Nanti saya ingin kenal ini juga. Terus mau berapa lama di sini? Apa? Oh, besok saya pulang. Oh, pulang. Kalau Sianofil besok saya balik ke Penumpen. Oh, balik ke Penumpen. Nah, ini besok pulang ke Penumpen, guys. Jadi, pesan-pesan buat YouTuber pemula atau YouTuber yang sudah besar atau teman-teman kita yang ada di luar sana, gimana nih? Ya, intinya sekarang cara kita berkomunikasi itu sudah berbeda. Ya, zaman sekarang era digital semua itu kan lewat sosial media. Nah, YouTube ini kan salah satu sosial media. Betul, betul. Melalui video. Betul, betul. Kalau Facebook, Instagram kan kebanyakan melalui foto. Ya. Nah, kalau YouTube ini melalui video. Kalau video itu medianya berbeda. Karena jenisnya kita bergerak, ada bicara, ada suara, ada musik, ada adegan-adeganya berganti-ganti. Lebih hidup. Ya, ini sekarang seru-seru banyak penonton di Indonesia itu banyak yang menonton YouTube. Ya. Dibanding menonton TV-TV gede, jamannya sudah berubah. Apalagi yang milenial sekarang. Oh ya, saya mau tanya juga, Pak, masalah YouTube Bapak yang naik sepeda. Itu sampai keperbatasan begitu gimana itu, Pak? Ya, saya goes. Jadi, saya sekali goes misalkan di hari Minggu bisa 2-3 jam. Dari rumah, keperbatasan. Gila, guys. Dari Kamboja, saya lihat vlognya itu nyebran ke Vietnam, guys. Tapi nggak nyebran. Iya, karena memang gue situ, dia nggak bawa paspor. Kalau bawa paspor mungkin dia nyebran ke naik sepeda. Sekarang susah kalau mau ke Vietnam. Banyak peraturan. Banyak peraturan. Nggak bisa gampang seperti dulu. Kalau dulu kan gimana ini saja gampang. Banyak persyaratan. Mau ke sini juga nggak gampang sekarang. Kan harus karantina. Harus karantina panas hari. Sekarang susah. Iya, nantilah tubuh pandemi berakhir. Kalau ada kesempatan, ya bisa lah. Makanya biar sebelum ada kesempatan ke sini, ya lihat-lihat kita dulu. Channel kita dulu. Oh iya, sebelum saya berakhir, Pak. Masalah penerbangan di sini, antara bandara yang di provinsi sini sama penumpen itu, gimana sih, Pak? Biar yang liburan atau yang mau berjaya ke sini itu gimana, Pak? Iya, satu. Aktifnya. Yang pertama ya, sementara kalau mau kerja itu bisa apply online. Bisa researching di online. Nah begitu, interview pun bisa lewat, interview lewat telekonferensi. Kalau sudah terima, ya. Sudah terima, nanti minta, minta ini, surat dari sini, untuk apply visa di Jakarta. Di Kelutaan Kampoja. Bisa. Nah setelah di-approve visa, lalu pesan tiket. Nah guys, jadi buat kalian yang belum tahu, takut ke Kamboja, kalian bisa searching di Google, tanya-tanya boleh, kita pasti ditanggapi, guys. Tulis di komen. Iya, nanti tulis di komentar aja. Pokoknya, mungkin untuk saat ini, ya, mungkin terlalu berat juga, Pak, ya. untuk biayanya. Iya, biayanya harus karabinan. Iya, karabinan juga. Pokoknya, kita doakanlah yang terbaik, biar pandemi ini cepat berlalu, Pak, nih, Pak. Ya, memang rencananya, pemerintah Kamboja akan buka kembali turis, mungkin di akhir tahun ini. Di akhir tahun 2021, apa? 2021, ya. Pelan-pelan. Jadi, masa karabinanya yang dari 14 hari, mau dikurangin jadi timur hari, dan nggak perlu biaya bayar deposit 2020 lagi. Betul. Tapi ya, tapi nggak bisa sebentar ke sini, jadi minimal, ya, harus minimal 2-3 hari ini. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, nih. Obrulannya cukup menarik, sangat padat, bermanfaat sekali, ya. Jadi, buat kalian yang mau ke Kamboja, yang mau lihat liburan di Kamboja, entah di provinsi atau di kota, silakan lihat channel kita. Saya Sukut Rupin. Saya Insya Koptam. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe, ya. channel kita berdua. Ukses selalu.